Laga akbar yang syarat gengsi bakal tersaji dalam pekan ke-30 BRI Liga 1 2022-2023. Persebaya Surabaya dijadwalkan menjamu Persib Bandung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Senin, 13 Maret 2023, sore. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pertemuan keduanya selalu menyedot perhatian publik. Maklum saja, Persebaya Surabaya dan Persib Bandung merupakan dua klub yang sama-sama berdiri lama dan bersaing sejak era perserikatan. Ditambah lagi, supporter kedua tim, Bonek dan Bobotoh Persib, memiliki hubungan persaudaraan yang sangat erat. Duel bertajuk Perang Dulur ini selalu jadi momen penting bagi mereka untuk menjalin hubungan baik. Sayang, kedua tim sedang dalam periode buruk. Persebaya sudah melewati empat laga terakhir tanpa kemenangan. Sedangkan Persib tercatat menelan dua kekalahan beruntun. Makanya, mereka mengusung misi untuk bangkit di Liga 1. Momentum kebangkitan Persebaya Persebaya yang berstatus sebagai tuan rumah tentu harus segera menemukan momentum kebangkitan. Jika tidak ingin makin kesulitan merealisasikan target finish di papan atas. Di putaran pertama lalu, Persebaya gagal meraih kemenangan ketika berhadapan dengan Persib Bandung, 10 Desember 2022. Meski sempat unggul terlebih dahulu, Alwi selamat. Dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan Persib 2-1. Kami tahu empat pertandingan belum meraih kemenangan, tentu kami butuh menang untuk cepat bangkit. Mudah-mudahan bisa meraih tiga poin melawan Persib. Kata Aji Santoso, Minggu, 12 Maret 2023. Uji komposisi pemain Persib. Meski tim tamu dihuni oleh pemain di atas rata-rata di Liga 1 2022-2023, Aji tidak berkecil hati. Ciro Alves dan David Da Silva menjadi pemain yang diwaspadai Aji. Namun, dia tidak akan memperlakukan strategi man-to-man marking. Pelatih berlisensi AFC Pro itu mengaku sudah belajar banyak dari hasil putaran pertama. Aji juga sudah mempersiapkan timnya dengan memberikan materi khusus untuk pertahanan. Guna mengantisipasi kekuatan Persib. Persib memiliki materi pemain yang terbaik di Indonesia. Mayoritas pemain mereka kelas 1 ya. Tetapi di dalam sepak bola itu sulit untuk memprediksi. Yang terpenting kami fokus pertandingan, ungkapnya pelatih berlisensi AFC Pro itu. Siapapun pemain Persib itu berbahaya, kalau jaga 1-2 pemain saja tentu blunder bagi kami. Ini permainan tim, semua wajib diwaspadai. Kami sudah mengetahui kekuatan dan kelebihan-kelebihan mereka. Yang terpenting pemain saya bisa maksimal, imbuhnya. Seperti yang diketahui, lini belakang Persebaya sangat rentan di 4 pertandingan terakhir. Sudah 9 kali Ernando Ari dan kawan-kawan memungut bola dari gawang. Misi khusus Persib. Di sisi lain, Persib punya misi khusus memenangkan pertandingan ini selain ingin bangkit dari hasil negatif. Tim asal kota kembang itu berburu kado ulang tahun. Ya, mereka bakal genap berusia 90 tahun pada sehari setelah Laga atau Selasa, 14 Maret 2023. Pelatih Persib, Luis Mia mengaku sudah mempersiapkan timnya menghadapi Laga. Ia cukup optimis karena secara mentalitas pemainnya sudah siap menatap Laga tersebut. Kami punya motivasi tambahan untuk memberi hadiah ulang tahun bagi Persib. Kami ingin memberi yang terbaik untuk klub pada momentum yang bagus itu dengan bermain lebih termotivasi, ucapnya. Mia mengatakan para pemainnya perlu tambahan motivasi karena Persebaya adalah lawan yang tidak mudah dikalahkan. Dia juga merasa Persebaya merupakan tim kuat karena memiliki materi pemain berkualitas. Kami ingin bisa mendapatkan hasil bagus melawan tim yang cukup bagus dan ini tidak akan mudah. Persebaya adalah tim dengan pemain yang sangat bagus terutama di lini tengah, ujarnya. Mereka punya pemain berkualitas, tapi saya rasa tim ini secara mentalitas sudah siap untuk menatap Laga ini, tutur pelatih berkewarganegaraan Spanyol itu. Perseb sendiri masih punya kans juara meskipun kecil. Mereka kini menduduki posisi runner-up dengan 52 poin dari 27 laga. Itu terpaut cukup jauh dari sang pemuncak klasemen, PSM Makassar, yang telah mengoleksi 65 angka hasil 29 pertandingan. Prediksi Susunan Pemain Nevo, Rahmat Irianto, Belakang, Fred Slistanto Butuan, Deddy Kusnandar, Mark Antony Klopp, Daisuke Sato, Tengah, Ciro Alves, Beckham Putra, David Silva, Depan, Pelatih, Luis Mia. Prediksi Bola.com, 50-50. Live, Indosiar dan Video.com. Pukul, pukul 15 WIB. Tempat, Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik. Terima kasih telah menonton!